Nikita Mirjani dan Hotman Paris rugi miliaran gara-gara ditutupnya Holy Wings, Rajwan Ariefno Sution beri sindiran pedas. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Outlet Cafe sekaligus bar Holy Wings yang beroperasi di ibu kota telah ditutup oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Beberapa nama populer yang diketahui sebagai pemilik saham Holy Wings dikabarkan rugi hingga miliaran. Mereka diantaranya adalah Nikita Mirjani dan Hotman Paris. Dikutip dari Tribun Style pada Jumat 1 Juli 2022, terdapat 12 outlet Holy Wings yang dilarang beroperasi di Jakarta. Banyak pihak menyoroti berapa kerugian yang dialami oleh Nikita Mirjani dan Hotman Paris. Salah satunya adalah rival dari Hotman Paris yakni Rajwan Ariefno Sution. Rajwan Ariefno Sution bahkan memberikan sindiran pedas pada Hotman Paris. Diketahui bahwa Hotman Paris merupakan pemilik saham terbesar di Holy Wings. Pasca penutupan tersebut, Hotman dikabarkan rugi besar. Sementara itu, Nikita Mirjani juga telah menggelontorkan miliaran rupiah untuk berinvestasi di Holy Wings. Dikutip dari kompas.com, Nikita Mirjani mulai menanamkan model sejak 7 Mei 2021 lalu. Mendengar Hotman Paris alami kerugian, Rajwan Arief mengaku senang dengan kabar tersebut. Pengacara tersebut mengapresiasi langkah dari Gubernur Anies Baswedan. Bahkan, ia juga mendesak pihak kepolisian untuk memeriksa Hotman Paris. Menurutnya, Hotman Paris diduga mengetahui adanya promosi miras di Holy Wings. Rajwan juga beranggapan jika Hotman Paris adalah orang yang paling getol mempromosikan Holy Wings secara terbuka. Bahkan, menurut Rajwan, kejadian tersebut merupakan teguran dari Tuhan atas sikap sombong Hotman Paris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Grill.